Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wa alakhirin. Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wal mahdi khalifatihi, wa salim ajma'in. Sahabat-sahabat, amakan Allah, ada pertanyaan yang penting mengenai sesuatu yang gaib. Apakah yang dimaksud dengan solatnya seseorang di dalam kuburnya? Pertanyaan ini sebenarnya dimunculkan oleh orang-orang yang tidak mau mengerti sebuah hadis, tapi kemudian mengingkarinya. Bersyukur jika pertanyaannya ingin tahu, tapi kebanyakan bertanya ini karena ingkar. Masa ada solat al-kubur? Sahabat-sahabat, amakan Allah, buka sahib Bukhari, nanti kita akan menemukan dalam hadis Isra' dan Mi'ra'ah Nabi. Buah Nabi SAW mengatakan, Aku marartu bi Musa, Aku melewati sedinah Musa, lalu disebutkan di situ, Aku melihatnya, Yusolli fi qabrih, bukan ala qabrih, solat di dalam kuburnya. Maksudnya dia solat di alam kuburnya. Bukan di dalam kubur, tapi di alam barzakh. Apakah Nabi Musa masih butuh? Pahala? Tidak, dia seorang Nabi. Dia nggak butuh itu. Apa yang dibutuhkannya? Apa yang dia perlukan? Maka harus ada penjelasan ilmiah mengenai hal ini. Sahabat-sahabat, dan kawan Allah, jika saya solat lima waktu sehari semalam, itu solat disebut, solatut tashriya atau taklif. Solat syariat, atau solat taklif, sebagaimana disebutkan oleh ulama, fiqh, dan usul fiqh. Artinya, solat sebagai beban bagi kita. Adapun solatnya para Nabi, para wali, di dalam kuburnya, itu adalah solatut ta'rif, solat ma'rifat, solat mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak butuh pahala. Mereka kekasih-kekasih Allah. Mereka dijamin masuk surga, dan makom-makom mereka adalah makom terdekat dengan Allah SWT. Lalu bagaimana dengan kata-kata seseorang yang tidak mengenal ilmu ini, dan mengingkari hadis ini? Apa kata mereka? Kalau seorang manusia mati, kan terputus amalnya. Kita jangan terjebak pada terjemahan harfiah. Jika tidak mengerti bahasa Arab, tanya kepada ahli bahasa Arab, apa yang disebut dengan terputus. Hadisnya menyebutkan, idha mata benu Adam, atau di riwayat Bukhari, idha mata al-insan, atau riwayat Muslim. Jika mati anak Adam atau manusia, in-kata, apa arti in-kata? Berhenti atau terputus. Jadi terputus di situ bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa lagi. Tapi amalnya sebagai manusia berhenti. Sekarang ketika dia masuk ke alam barzah, dia bukan sebagai manusia lagi, tapi dia sebagai makhluk rohani, makhluk barzahi, makhluk di alam lain. Makhluk yang tidak lagi beramal dengan fisik. Betul amal fisiknya berhenti, tapi amal nafsiyahnya, amal ruhaninya masih berlanjut. Jika orang mati, kulunafsin za'ikotul ma'ut, tubuhnya kembali kepada tanah mati. Tapi nafsiyah batinnya, nafsiyah kalbiahnya, dan ruhaninya masih berlanjut. Apabila dia tidak mengenal Allah, dia akan mencari cara mengenal Allah lebih dekat. Jika dia sudah dekat, dia ingin menjadi lebih intim lagi dengan Allah SWT. Maka tiada orang yang wafat, kecuali dia sedang sibuk mencari ilmu ini. Maka Allah izinkan mereka, jika mereka wali-wali Allah, para syuhada, Allah izinkan untuk kembali hadir di majlis-majlis ma'rifat yang ada di dunia. Mereka tidak butuh kajian-kajian zahir, kajian-kajian syariat yang mengurusi hukum zahir. Yang mereka butuhkan adalah hukum-hukum batin. Sahabat-sahabat imbakan Allah, jadi apa yang dimaksud sholat di dalam kubur, yaitu sholat ta'rif. Kedekatan usaha satu jiwa atau roh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahwa kita kalau mati, belum tentu langsung bertemu Allah. Belum tentu langsung dekat kepada Allah. Mari temui Allah di dunia. Kenali dia di alam fana ini. Maka kita akan bersamanya di alam yang bakal. Allah marzukna ru'yataka. Allah marzukna ma'ayyatak. Allah marzukna syafa'ata Nabiikal Mustafa. Salallahu alaihi wassalamu alaihi wassalamu alaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!